Saya udah di ruang tunggu. Baik, saya tunggu ya. Makasih. Mbak, saya masih gagal paham nih. Ini mau ketemu pacar kok? Kita di pantai jumbo sih, Mbak. Mau udah berumur ya pacarnya? Bukan, Mbak. Aku bukan mau ketemu pacar. Aku kesini mau ketemu sama bapakku. Udah 25 tahun aku gak ketemu sama bapak. 25, Mbak. Iya, Mbak. Setelah bapak pisah dengan ibuku waktu aku umur 1 tahun, lalu aku ikut ibu. Semenjak itu, ibu gak pernah kasih tau di mana keberadaan bapak. Ternyata gue gak sendirian. Ada juga yang bernasib sama. Gak kenal siapa ayahnya. Hari ini, bapak akan tiba di panti ini. Dari Malang setelah terapi di sana. Terapi apa, Mbak? Katanya si bapak mengidap schizofernia. Nah, itu ayah Mbak. Nah, itu ayah Mbak. Mbak? Mbak! Mbak! Mbak ini dulu! Mbak, Mbak harus ketemu sama bapak Mbak! Tapi kondisi Bapak kayak gitu Aku gak yakin Mbak, Bapak bisa ingat sama aku Mbak, gimana pun kondisi Bapak Mbak Yeni Mbak Yeni tetap harus ketemu Bapak, ini Yeni Pak Bapak masih ingat kan sama Yeni Ini lihat, diontiin posok kita berdua Waktu Yeni masih kecil Bapak ingat kan? Bapak masih ingin berniatin ini? Berarti Bapak ingat Yeni? Alhamdulillah, Bapak Tuhan baik banget Akhirnya mempertemukan mereka setelah 25 tahun Kan setelah ini giliran gue Cuma Tuhan yang tahu Tapi gue yakin Segalanya akan indah pada waktunya Aku agak diercin